Selamat datang, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membuat sedikit tutorial setup atau setting mode gaming di Xiaomi Redmi Note 7 dengan custom room Corvus OS versi 9.5 dengan Android 10. Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info terbaru seputar gadget, tutorial, dan aksesoris perlengkapnya. Dan untuk informasi, buat kalian yang akan dan ingin mengikuti tutorial kali ini pastikan kalian memenuhi syarat berikut. Yang pertama, handphone kalian adalah Xiaomi Redmi Note 7 dan dalam keadaan ter-unlock bootloader. Selanjutnya, sudah terpasang custom recovery atau TVRP dan diserankan untuk menggunakan custom recovery dari Orange Fox versi stabil. Dan kalian sudah ter-install root magisk atau magisk manager dan pastinya kalian sudah mendownload semua bahan yang diperlukan yang bisa kalian temukan di deskripsi video. Oke, kita lanjut saja ke tutorial setup atau setting mode gaming versi 1 di Xiaomi Redmi Note 7 dengan custom ROM Corvus OS versi 9.5 official dengan Android 10. Oke, setelah kalian mendownload semua bahan yang diperlukan yang kalian temukan di deskripsi video. Yang pertama, kita akan mengganti kernel original bawaan custom ROM Corvus OS versi 9.5 dengan custom kernel dengan fitur overclock yaitu Agni kernel versi 10.1 versi stabil. Yang pertama, matikan dulu handphone kalian. Oke, setelah power off, langkah berikutnya kita masuk ke custom recovery atau TVRP dengan kombinasi tombol volume atas dan tombol power. Oke, setelah masuk ke TVRP dan kalian menemukan situasi seperti ini kalian cukup memasukkan kunci layar yang kalian pakai atau password yang kalian pakai untuk mengunci handphone kalian. Oke, setelah masuk ke menu TVRP langkah berikutnya kita masuk ke menu backup tangan berikutnya kita akan membackup kernel bawaan di custom ROM Corvus OS versi 9.5 pilih menu backup, pilih selector X dan kalian bebas memilih memori internal maupun memori eksternal dan kali ini saya memilih memori internal lalu pilih new backup untuk membackup kernel kita hanya perlu mencet langkah checklist menu boot saja oke, setelah terchecklist pilih swipe to backup oke, setelah backup selesai pilih kembali langkah berikutnya kita langsung menginstal custom kernel dari Agni versi 10.1 untuk Xiaomi Redmi Note 7 cari dan pilih filenya yang kalian temukan di deskripsi video pilih file kernelnya dan pilih swipe to install dan berikutnya kita masuk ke tutorial atau setting penginstalan custom kernel dari Agni versi 10.1 klik next lalu checklist ok, let's go klik next kembali pilih checklist ok, I understand pilih next dan ada pilihan untuk overclock CPU menjadi 2.5 GHz dan saya akan mencoba untuk meng-overclocknya klik yes dan buat kalian yang tidak ingin menggunakan fitur ini kalian bisa pilih now saja klik next lalu pilih automatic klik next kembali dan pilih Q Latest klik next klik yes dan pilih yes dan klik next dan ada pilihan untuk membuka setting grafik maximal smooth extreme buat kalian yang bermain game PUBG Mobile tapi buat kalian yang tidak bermain game PUBG Mobile kalian tinggal pilih menu now klik next pilih now dan penginstalan Agni kernel sedang berlangsung ok, setelah selesai pilih next ok, penginstalan Agni kernel versi 10.1 di Redmi Note 9 yang berikutnya pilih Web Chats lalu pilih Swipe to Web setelah selesai pilih Reboot System ok, setelah masuk ke menu utama kembali selanjutnya kita memastikan untuk kernel Agni kernel sudah terpasang dengan sempurna di Custom Room Corvus OS versi 9.5 di Redmi Note 7 masuk ke setting atau setelan scroll ke bawah dan pilih tentang ponsel lalu pilih versi Android dan kita lihat kernel yang terpasang di Custom Room ini sudah berganti menjadi Agni kernel versi 10.1 stabil S untuk Lavender atau Redmi Note 7 pilih kembali langkah berikutnya kita akan menginstal modul untuk mendukung setting mode gaming versi 1 di Custom Room Corvus OS versi 9.5 untuk Redmi Note 7 langkah berikutnya kita masuk ke Magis Manager lalu pilih menu modul dan pilih install dari penyimpanan selanjutnya kalian cukup mencari file yang sudah kalian download yang kalian temukan di deskripsi video yang pertama kita akan menginstal file modul dengan nama Adreno 500 driver update untuk Redmi Note 7 dengan fungsi utama mengupdate graphic driver GPU di Redmi Note 7 di Qualcomm 660 pilih modulnya dan kita install oke setelah selesai pilih kembali langkah berikutnya kita menginstal modul yang kedua yang kedua kita akan menginstal modul dengan nama GT Thermomode versi 4.0 modul ini berfungsi untuk memaksimalkan kinerja CPU pada Redmi Note 7 di Custom Room Corvus OS versi 9.5 pilih dan install modulnya oke setelah selesai pilih nyalakan ulang atau reboot system oke setelah selesai penginstalan dan kembali ke menu utama langkah berikutnya kita memastikan untuk modul sudah terpasang dengan sempurna dan berhasil masuk ke Magist Manager kembali lalu pilih menu modul dan kita lihat modul yang kita install sebelumnya sudah terpasang dengan sempurna dari Adreno 500 dan GT Thermomode versi 4 pilih kembali langkah berikutnya kita akan menginstal aplikasi dengan nama Franco Kernel Manager aplikasi ini berfungsi untuk membuat dan mengatur kinerja CPU dan GPU secara maksimal masuk ke file manager lalu cari dan install file apk Franco Kernel Manager pilih filenya lalu pilih install oke setelah selesai pilih buka aplikasinya lalu izinkan akses root oke setelah masuk ke aplikasi Franco Kernel Manager langkah berikutnya kita masuk ke pilihan menu yang ada di pojok kanan bawah selanjutnya pilih CPU dan GPU menu dan pilih menu liter cluster dan pilih aktifkan maksimum CPU frekuensi selanjutnya pilih menu untuk CPU governor menjadi menu performance lalu pilih aktifkan selanjutnya kita beralih ke B cluster CPU selanjutnya aktifkan maksimum frekuensi 2.45 GHz lalu beralih ke CPU governor dan ubah menjadi performance selanjutnya klik aktifkan sekur ke bawah dan kita masuk ke menu GPU control di menu ini kita pilih CPU governor menjadi profile performance dan pilih aktifkan oke sekarang kondisi CPU GPU semua berada di performa maksimal oke setelah semua selesai setup dan tutorialnya langkah berikutnya kita akan tes performa CPU dengan aplikasi CPU tottering untuk aplikasinya sendiri bisa kalian temukan di google playstore secara gratis klik dan buka aplikasinya lalu pilih start test hasil performa CPU di custom room Corvus OS versi 9.5 dengan setting mode gaming versi 1 mendapat skor grafik di angka 90% dan stabil selama pengetesan CPU tottering selama 5 menit dengan nilai rata-rata yaitu 140 GHz oke selanjutnya kita akan tes performa gaming di Redmi Note 7 dengan setting mode gaming versi 1 di custom room Corvus OS versi 9.5 ofisial dengan Android 10 dan game yang akan kita tes adalah game PUBG Mobile dan game Genshin Impact ok 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati